Oke, halo semuanya kembali lagi di 4dua Anif dan kali ini kita mau unboxing TV Yeay, udah lama gak unboxing TV ya Ya, ini soalnya saya kalau gak dibikin konten gak, biar balik modal Jadi ini adalah TV Chang Hong, 32 inci Ini TV karena kita baru pindah kantor ya kan Nah, ini rencananya mau dipake buat main game Buat main game, liat CCTV Sama buat nonton, sama buat presentasi mungkin ya Nah, yang kemarin tuh kita ada yang 40 inci sampai yang 70 inci di rumah Merkanya Chang Hong juga Nah, tapi kita sekarang pengen yang lebih kecil Karena kantornya tidak sebesar yang dulu Nah, TV ini juga harganya terjangkau Dan salah satu alasan kita beli TV ini Karena selain harganya terjangkau, garansinya panjang Nah, TV, terutama yang TV jaman sekarang yang tipis-tipis Itu kan dia punya kelemahan tuh Yang TV LED kayak gini kan di panelnya ya Nah, si Chang Hong ini, dia berani kasih garansi panelnya Sampai 5 tahun Jadi dari anak lahir, saya masuk TK, itu masih garansi tuh Terus, untuk part lainnya yang di luar dari panel Itu garansinya 1 tahun Ini tipenya, bentar Ini L32G7N Kalau kalian lihat di toko online gitu, harganya sekitar 2 jutaan Dan juga, TV ini, dia sudah pakai Android 11 Yang terbaru Jadi, kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi terbaru Ya, insya Allah, dia akan sangat update Terus juga, TV ini Dia, ada beberapa TV, smart TV gitu ya Dia remote-nya tuh, nggak pakai remote Bluetooth yang ada mikrofonnya Jadi, kalau misalkan kita mau nyalain Atau, bukan nyalain ya, kita mau pakai Google Assistant Itu susah Yang ini, meskipun harganya cuma 2 jutaan Dia udah ada Biasanya bagaimana itu di downgrade tuh Jadi, depannya lama-lama, mendingan kita langsung unboxing aja Dari sini ya Oh, ini masih baru ya, belum dibuka Ini dia TV-nya Wah Nah Oke Nah, ini dia TV-nya Dan desainnya ini Gue nggak nyangka TV nggak sampai 3 juta Disana ada bezel-nya gini ya Jadi, bezel-nya itu tipis banget disini Tipis banget Terus, dia ada logo Changhong-nya Ada disini Nah, ini warnanya merah disini ya Oke, sekarang kita ke belakang dulu Kita lihat ada port apa aja di belakang ya Ini mulai dari ada colokan kabel listriknya Terus Oh, ini kalau misalkan kalian mau pasang bracket belakang Ini udah disediain kayak gini Udah langsung bolt-on nih Jadi, bisa langsung dibaut kesini Terus, di sebelah sini nih Oke, HDMI 1 2 Oke, ini 3 Ada yang 3, 2, 1 kebalik Ada LAN-nya juga Ada colokan buat USB Kalau kalian punya flashnya atau semacamnya Disini ada untuk antena biasa Nah, meskipun dia pakai antena biasa Tapi, dia sudah pakai TV digital Jadi, TV digital kalau zaman sekarang itu Balik ke TV biasa Analog tuh gimana gitu ya Ada semut-semutnya Ini udah lebih bagus Nggak perlu pakai booster lagi Nah, terus juga ada Ini nih, ini langka nih Yang kuning, putih, merah Ini kuning buat gambarnya Putih, merah Ini buat audionya Terus ada optic out Buat suara Sama buat headphone jack disini Nah, sekarang kita pasang dulu aja ininya Kakinya Karena emang kita rencana mau pakai kaki disini Nah Ini remote-nya kayak gini Wah, ini remote-nya udah lebih bagus Dibandingkan dengan yang lama ya Karena yang pertama gue lihat Tombolnya lebih besar disini Jadi lebih gampang Disini ada Tombol OK Ini tombol OK-nya bagus sekali Ada kayak concentric circle-nya gitu Dipegang ternyata juga Tombolnya enak loh Ada klik-klik-kliknya gitu Yang jarang di Tombol-tombol remote zaman sekarang Nah, sama ada Ini nih Ada banyak shortcut Mulai dari Netflix YouTube Prime Video Dari Amazon sama Google Play Ya, dan dia juga bisa Namanya juga kita pakai Android ya kan Dia bisa tambahin Disney Plus Hulu Dan lain-lain Bisa langsung disini Dan ini Gue suka nih Ada banyak tombol shortcut kayak gini Kalau misalkan lagi nonton Mau kita pause Kita stop Record juga bisa Harusnya kalau kita colokin USB ya Sama ini buat favorit nih Bikin shortcut Ya Sama disini nih Ini ada mikrofonnya nih Jadi kalau misalkan kita mau cari sesuatu gitu ya Kita misalkan Open YouTube Search Ridwan Hanif Nanti dia akan langsung keluar Nggak perlu ngetik-ngetik A, B, C, D, E, F, G Capek kan Nah, terus juga Remote-remote kayak gini Emang Dibandingkan dengan yang simple Tombolnya dikit Ya Itu kelihatan lebih modern Nah, ini kelihatan Nggak semodern itu Tapi Secara fungsi Kalau dipakai harian Gue lebih suka yang model kayak gini Banyak tombol Pas gitu Oke Selesai kita ngomongin remote ya Ini ada kitab-kitab Aduh Ini buat garansi Tunjuk pemakaian ya Terus ini ada cara Pasang kaki Oke Pemasangan tumpuan namanya Oke Ini kakinya seperti ini Langsung kita buka saja Di bawah sininya tuh ada anti-slip ya Jadi biar TV-nya nggak licin Oke Udah kita pasang kakinya Ini kartu garansi dan lain-lainnya Kita singkirkan dulu ya Sekarang kita putar Tapi sebelumnya kita buka ini dulu nih Kabel Sebenernya TV 32 inci Itu zaman dulu itu Lumayan besar ya Tapi karena TV zaman sekarang itu Ada yang 50-55 Rasanya jadi kecil Ya Tapi ini udah lebih cukup sih Udah cukup banget Buat dipakai main game Dan Kalau kita pake TV yang gede Itu pastikan Kita punya jarak Ketika kita nonton Jangan terlalu deket juga Ya meskipun TV LED zaman sekarang itu Nggak kayak TV tabung zaman dulu Radiasinya Itu udah lebih rendah Jadi buat mata lebih aman Oke Sekarang kita colokin ya Bah Apa sih Sama kita pasang dulu baterainya Ini baterainya panasonic dong Tuh Eh kalau anak make up gimana Buat tunjukin baterai ya Beauty vlogger Kok anak make up sih Baterainya ini A3 Dua biji Dan bawaannya dikasih panasonic loh Oke Nah biar lebih clean lagi Kita copot dulu aja Oke TV baru Alhamdulillah Di bawahnya sini ada satu buah tombol ya Oh iya Di pencet langsung nyala Baru kita review Tombol sedikit di bawah sini Langsung nyala dong Nah Kayaknya Posisi mereviewnya harus diubah nih Kok jadi aneh ya Bentar Android TV Android TV Biasanya kalau startup pertama kali dia agak sedikit lama ya Tapi nanti kalau udah beberapa kali jadi lebih cepet Sama kita mesti konekin dulu ke internet Oke ini kita pairing dulu ya Dia mesti di pairing Karena dia mesti pairing bluetooth Pairing minus dan kiri Oke sudah pairing Sip Nah kalau ciri-ciri dari pairing Ini kan ada infrared nih Kalau kita arahkan kemana saja Itu langsung bisa Pencet Kalau misalkan belum ke pairing Belum pakai bluetooth Dia mesti di Kayak gitu-gitu Nah Ini kita langsung konekin aja Ke bluetooth Eh bluetooth wifi Nah kita langsung Nah ini udah ada di homenya Dan bisa kita lihat disini Biasanya kalau TV-TV yang kurang bagus itu Hitemnya itu kurang hitem Tapi ini gambarnya Ini menurut gue dari skor dari 0 ke 100 ya Gue kasih 80 lah Bagus Dan dia punya resolusi Full HD Jadi kalau misalkan TV 32 inci Itu rata-rata Full HD Jarang yang 4K Kalau 4K itu biasanya 40 Sampai ke atas Kalau yang 32 Full HD udah cukup Dan TV ini tadi Sedikit revisi ya Harganya 2 juta lebih dikit Rata-rata jual 2,1 2,2 2,3 Tergantung toko dan daerahnya Dan juga Kalau kalian pengen lihat spesifikasi Lebih lengkap Bisa cek deskripsi di bawah Dan ada kode promo Kalau belinya di Tokopedia Nih Masukin linknya disini Sama kode promonya ya Nah Ini juga TV dia punya bezel Yang tipis Di bagian sini Tapi dia pinter ternyata Jadi sebenarnya Bezelnya tuh gak setipis itu Tapi Bezelnya itu dimasukin Kedalam kacanya Jadi kalau kita lihat secara detail Nah ini kan bezelnya disini nih Kacanya sampai kesini Nah dari kaca ini masih ada Bezel lagi hitam di dalam kaca Baru dia ke layarnya Tapi pas lagi mati seperti ini Ini kelihatan bahwa ini TV yang punya bezel sangat tipis Jadi pas lihat desainnya Wah ini kayaknya desainnya mahal banget Gitu Kita nyalain lagi Tuh kan Kalau udah dimatiin Nyalain Dia cepat langsung Dan kita langsung cek Apa ya yang gak kena Copyright Hanya supir skill dewa yang bisa Lautin jalan ini Eh suaranya kenceng loh Nanti kita Video akan diperhatiin jauh Dengan suaranya diaktifkan Selagi anda menjelajah Kita tutup aja ya Misalkan kita mau cari Video gue sendiri deh Biar gak kena copyright ya Kenceng loh Eh ini TV 32 inci Dengan suara yang Menurut gue Bagus sih Surprise Kita cari ya Ridwan Hanif Keluar dong nama gue Nah Langsung keluar dong Kita cari Video yang Kira-kira agak rame Suaranya apa ya Ini kayaknya nih Nah Oke Jadi kita mau jalan-jalan Ke Jogje Pake mobil ini Dan kemarin sudah Di bawah Kantor juga Sampai ke Bantul ya Bagus suaranya loh Cepe ada tadi ya Cepe ada tadi ya Jadi kita tambahin Sekitar cepe lagi Kita naikin 200 km Tapi yang paling bagus Suaranya di mode berita sih ya Ya misalkan Ya gak sih Dari depannya aja Dia punya grill Suara jelas Ini warnanya Kaget gue Biasanya TV-TV itu ya Even sampai TV yang 70 inci 50 inci Itu kelemahannya di suara Jelek Tapi ini 32 inci Suaranya bagus Lebih dari Yang 50 Yang 5 jutaan lah Surprise sih Gue rada gak nyangka sih Ternyata Suaranya bagus loh Jadi Ini kalau lo Pake ini nih Ngomong Ngomong anak-anak kantor ya Lo gak perlu Pake speaker lagi sih Mau style musik Apa segala macam Bisa dari sini Sama Ini nih Dia Pake Dolby Audio Biasanya kalau TV-TV itu Pake Dolby Audio itu ya Cuma nempel doang Tapi suaranya begitu Mungkin ngaruhnya itu Biasanya pas Lagi buka Netflix Terus di Taruh Ditaruh Dipakein speaker kali ya Baru keluar tuh suara Dolby nya Tapi ini dari begini aja Udah bagus Gue agak emis sih 2 juta lebih dikit Bisa dapet suara kayak gini Dan dia juga sudah pake HDR10 Quad-core CPU dan Chromecast built-in Gambarnya gimana Oke Kita cek ya Dia gak keliatan Gue gak berharap banyak Karena emang harganya juga terjangkau Nah biasanya Kalau TV-TV yang harganya terjangkau Nih Pasti nih Di pinggir-pinggirnya ini Dia warnanya agak Menghitam Kayak gak sih Tapi ini gak Gak loh Tuh Ini warna sini sama kesini itu sama tuh Birunya sama gitu Sama Bagus sih Gak nyangka ya Harga segini Bisa dapet gambar kayak gini Android 11 Suaranya bagus Complete package sih Jadi gak perlu Beli speaker-speakeran lagi Terus Sekarang kita mau coba Chromecast nya Jadi dia kan dia punya Chromecast ya Oh ternyata dia masih playing di background ya Oh ala Baru loh ini Sekarang kita coba Chromecast Cepet langsung ya Ini kita pake iPhone by the way Yang biasa buat ngerekam Udah Terus Oke Eh cepet loh Coba kita matiin rotate nya Galeri Oke Iya penuh Penuh Iya penuh Oke Eh cepet sih Biasanya tuh suka ngendet-ngendet parah gitu loh Ini tuh Halus Iya ini bagus loh Sekarang kita coba nih ya Nonton Oke Kita baru nyampe di daerah Delanggu ya Nah ini masih 372 km Sedangkan jarak kita masih 300 Lancar dong Eh biasanya Agak ngendet-ngendet gitu kan Ini lancar loh TV 2 juta lebih dikit lancar Bagus juga ya Tapi emang Gak bakalan ses smooth itu Pasti ada Apa namanya Kayak Frame drop ya Frame drop Tapi gak sampe yang patah-patah gitu loh Bagus sih Untuk sebuah TV 2 jutaan lebih dikit Ini value for money nya bagus banget Oke kita matiin ya langsung ya Oke matiin Stop mirroring Udah Oke Nah sekarang kalau misalkan kita gak masukin ke aplikasinya Misalkan di home dulu nih Bisa gak sih Kita connect tetep Oke Gak mau dia Gak mau connect Harus masuk ke Sini tadi Dia harus masuk ke Mana tadi ya Oh iya Harus ke multi screen share dulu Baru dia bisa connect Buat screen mirroring Kalau enggak gak bisa dia Gitu caranya Nah sekarang gimana Kalau misalkan kita main game Pakai TV ini Kita buka ke aplikasi Gimana tadi Nah ini dia Nah ini tadi kita udah coba download ini ya Asphalt sama BB Racing Tapi ternyata yang terbaru ini Dia itu harus pake gamepad Gamepad khusus Android TV Nah itu sebenernya Kalau kalian mau beli Harganya gak begitu mahal Tapi sayangnya kita gak punya Jadi tadi kita coba beberapa Game kita download Yang bisa badlanin ini Nah ini Gimana cara main ya Belop ya Terus Tapi alus sih Gak patah-patah Biasanya main game itu agak berat kan Dia makan RAM sama prosesor Ini apaan sih Game apaan sih Ya Allah Usian amat Kepentok-pentok mulu Tapi lancar sih ini sih Harusnya kalau main asphalt Atau semacamnya Ini juga lancar ya Cuma pas Tadi masuk ke asphaltnya itu Dia Langsung auto Gak bisa di pencet-pencet lagi Karena dia harus pake gamepadnya Bisa gak sih gamepadnya pake Ini TV Ya pake apa HP Next level Nah kalau misalnya kita buka Asphalt ya Beach buggy Eh loadingnya cepet Loadingnya cepet Karena di Gak bisa ya Tapi tadi loadingnya cepet sih Karena di TV gue yang lama itu Gak secepet itu Ya pokoknya begitu Nah sekarang kita coba Cek settingsnya disini Ini jaringan internet ya Cek settings disini Akun Preferensi perangkat Disini Keyboard Dan kawan-kawan Mode retail ada Nyalakan ulang Terpencil dan aksesori Oh ini ternyata Aplikasi Oke Baru ada segitu ya Nah terus Keunggulan dari TV ini Yang lainnya adalah Kalau kita colokin USB Flash disk ya Atau hard disk Terus kita lagi nonton Antena pake digital Pake TV biasa Kita bisa rekam Caranya gimana Pencet tombol record Yang disini Habis itu kalau misalnya Sudah selesai Kita tinggal pencet stop Nanti kita bisa Play lagi Di dalam flash disk Atau hard disk itu Nah cuman ini kita mau coba Masalahnya Antenanya gak ada Ya kita udah gak pake antena lagi Soalnya Jadi buat yang Pengen Upload-upload berita gitu Buat ide channel youtube Bisa pake ini Tapi sekarang udah gak bisa sih Langsung kena hak cipta biasanya Gak kayak dulu Kalau sekarang udah gak bisa Misalkan ada yang Apa ya Pertandingan bola kali ya Atau F1 Kita kelewatan Minta orang di rumah Tolong colakin flash disk Rekam dong Yaudah nanti kita pas nyampe Kita bisa puter lagi Kurang lebih kayak gitu sih Yowes Itu aja mungkin video kita kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya